Saya melihat seperti itu ya, tadi sudah dibahas oleh Mas Bobi dan Mas Kairul juga terkait dengan outward looking ya, outward looking itu harus seimbang juga dengan inward looking, nah kalau kita lihat bahwa akhirnya General Andika Perkasa yang dipilih, ini kan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa harus memiliki kemampuan diplomasi pertahanan dan manajemen pertahanan yang baik gitu. Saya melihat bahwa General Andika Perkasa ini ya punya nilai lebih di mana bisa berkomunikasi dan berdiplomasi dengan tentara atau militer asing dengan baik tanpa ada perantara, sehingga hal ini juga pemahamannya dan sebenarnya analisanya kan bisa lebih direk gitu ya, tidak menunggu ada jeda, hal ini penting bagi seseorang yang menjadi pemimpin bagi institusi penting di negara ini yaitu TNI sebagai komponen utama memiliki kemampuan hal itu. Jadi dalam hal ini menurut pandangan saya, ini strategi baik dari Pak Jokowi. Terima kasih. 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 Terima kasih.